Nah itu tadi ya, jadi makanan sehat tidak harus mahal. Contohnya nih, misalnya Pak Mirsa ingin mendapatkan protein. Tidak harus dari ikan salmon ya, tapi juga bisa dapatkan dari lele nih yang murah meriah dan tentunya padat gizinya. Iya bener banget. Sekarang nih kita lagi ngebuktiin nih proses memasak dengan harga 50 ribu rupiah. Oke, tadi kan udah masukin tempe nih dok. Selanjutnya kita masukin apa lagi dok? Ya, yang kedua karena si lele ini biasanya untuk bisa mengurangi deep fried, tadi kan antara di panggang atau di pan fried gitu ya. Nah ini karena udah matang, saya memasukkan yang kedua adalah di terongnya nih. Terong uu ya? Betul. Ini juga tinggi gizi dok ya? Tinggi gizi sekali dok, apalagi ingat ya dimasak sama kulitnya. Kadang orang-orang dibuang nih kulitnya. Nah, padahal kulitnya ini yang kaya dengan antioksidan dan juga serat yang bagus banget buat kesehatan kita ya. Iya. Nah dok, ini kan terong ini kaya akan nutrisi. Katanya nih dok, ada fakta mitos yang beredar. Terong ini dapat mengobati atau mengurangi mencegah diabetes. Nah ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Fakta. Karena terong ini kaya sekali dengan serat. Serat ini bagus sekali untuk mengontrol kadar gula darah kita ya kan. Jadi ketika kita makan nasi putih misalkan, nah dengan serat yang cukup dari terong, ya kan membantu agar gula darahnya lebih terkontrol. Satu, selain gula darah terkontrol, otomatis mengurangi terjadinya diabetes dan otomatis kita akan juga bisa menekan terjadinya obesitas. Nah belum lagi nih, warna ungu ini adalah antosianin. Antosianin ini, antioksidan yang kuat, bagus untuk memperbaiki sensitivitas dari insulin. Oke. Nah bagaimana dengan anemia dong? Katanya terong ungu ini bisa membantu mengatasi anemia. Fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Wow, fakta. Betul. Karena di dalam terong ini juga kaya dengan asam folat atau B9. Dan juga zat besi juga. Ada juga magnesiumnya. Nah semuanya ini penting sekali untuk pembentukan sel darah merah yang bagus dok. Jadi otomatis baik sekali untuk mencegah terjadinya anemia. Betul. Dok, terong ungu ini berapa lama dok kita mengolahnya nih? Supaya tetap terlindungi kandungan gizinya. Sebetulnya cukup 5 menit aja ya. Jangan terlalu lama karena kita menjaga tadi kandungan vitamin, mineral, dan antioksidannya. Makanya kalau potong-potong jangan terlalu tebal. Nah ini saya bikin tipis-tipis miring-miring gitu ya. Jadi itu kondisinya masih agak crispy ya dok, bukan lembek ya. Iya betul. Makanya sayur kan bagusnya sebenarnya masih agak. Betul. Ini ya fresh, kersk, kersk gitu betul. Nah kemudian kan kita mau masak lele dok ya. Iya. Nah ini ada yang mengatakan kalau konsumsi ikan lele baik untuk melindungi jantung dan kolesterol. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Fakta. Nah lele sebetulnya dengan pengolahan yang tepat dia ini justru kandungan asam lemak omega 3-nya bagus. Jadi gak cuma salmon tadi ya kayak dengan asam lemak omega 3. Jadi karena lemak omega 3-nya ini tinggi akan membantu kita mengontrol agar kolesterol baik kita ini jadi terjaga. Otomatis kolesterol jahatnya rendah dan resiko ke arah kolesterol dan juga jantung. Otomatis akan bisa kita tekan gitu ya asal pengolahannya tepat. Salah satunya mengurangi deep fried tadi. Digoreng dengan terendam minyak yang berlebihan. Jadi gak perlu jauh-jauh ke Norwegia ya buat beli ke salmon. Gak perlu. Bukan paling mahal juga. Lele banyak. Banyak. Nah dok ini kan kayaknya udah mulai bisa dimasukin bumbu bahan yang lain ya dok? Iya biasanya ini kalau udah mulai agak layu sedikit si terongnya kita mulai bisa memasukkan si lele-nya nih. Nah dok saya penasaran deh kan identiknya lele itu kan digoreng ya dok ya. Berarti kalau misalnya di steam kayak gini ini di oven dok? Di oven ini tetep enak gak sih dok? Tetep enak. Nah kenapa? Karena sebelumnya kita udah marinasi dulu. Kalau saya untuk di rumah biasanya selain dengan kunyit kita akan menambahkan dengan sedikit jahe. Jadi otomatis akan mengurangi aroma anjirnya. Atau kalau misalkan gak sempat karena sibuk gitu ya. Kita bisa cuma dengan kucuran jeruk nipis atau lemon dan juga dengan garam. Tujuannya meresap jadi pas dipanggang tuh udah enak dok. Dok ini saya so tau dok ini kita aduk atau kita biarkan dok? Biar aduk aja. Nah biar wangi kita masukkan ini. Memasuknya judulnya tadi kemangi yang juga kaya nutrisi. Nah ini yang bikin wangi juga nih dok. Segar. Wah ini menggunggah selera makan nih dok nih. Sampai ke wang fena loh. Sampai ke wang fena loh padahal. Dan sudah dipastikan ini minim minyak ya pemirsa. Karena kita cuma pakai minyak itu satu sendok makan di awal. Dan tentunya ya hanya di hidup sehat yang kita bisa tunjukkan memasak makanan yang sehat pemirsa. Tapi kayak nutrisi ya. Dengan harga yang murah tentu. Nah itu dia. Nah untuk gula garamnya kan udah mulai mateng ya dok ya. Gula garamnya ini gulanya bisa, ini kan untuk sehari. Kita bisa satu sendok makan gak masalah. Oke. Karena kan kebutuhan kita maksimal masih bisa sampai empat sendok makan. Nanti masih ada sisa tiga sendok makan untuk yang lain ya. Bisa kan lagi pengen minum manis-manis dan lain-lain. Nah dok ini misalnya nih ada yang pengen nambah kecap itu masih boleh gak dok? Atau malah menambah, menambah, mengurangi zat gizinya atau gimana dok? Ya sebetulnya dok kalau mengurangi zat gizi tidak dok. Kecuali kita ingin agar untuk rasa aja gak masalah. Kuncinya nanti pas mau makan ngambil lauknya atau sayurnya aja dok. Jadi bumbunya ini gak ditambah-tambahin lagi. Kalau kita pengen pakai kecap tapi tetap bisa mengurangi dari segi gulanya gitu ya. Kalau sebatas bumbu gak masalah gitu ya. Nah ini sudah mulai matang. Kemanginya udah bau ya dok ya. Oke. Kalau udah matang dok kita bisa matikan dan nanti kita baru menaburkan garam ketika api sudah mati. Salah satunya tadi. Menjaga agar iodiumnya ini terjaga dengan baik gitu ya. Nah dok. Jadi kan makanan Indonesia itu identik dengan ditambahkan bawang merah, bawang putih. Karena itu meningkatkan rasa gitu ya dok ya. Nah ini fakta atau mitos nih dok. Katanya nih ya bawang merah, bawang putih baik untuk kesehatan usus. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta dokter Nita. Karena di bawang merah, bawang putih dia mengandung serat yang disebut dengan prebiotik. Prebiotik ini adalah makanan dari bakteri sehat di usus kita. Otomatis kalau bakteri kita dikasih makan yang bagus-bagus. Usus kita ini akan membuat keimunitas kita terjaga 80%. Kedua, di dalam bawang putih itu ada namanya ini dok, alisin. Ini adalah antioksiden alami yang bagus sekali juga nih untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya kesehatan usus kita ya. Jadi kalau gitu bawang merah, bawang putih juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita dok ya. Betul. Nah ini kayaknya udah mulai masak nih kayaknya ya dokter Harko. Tidak hancur loh lele-nya, keren. Nah dok, ini sudah matang atau gimana dok? Iya, ini udah matang. Sebentar saya cek dulu ya dok ya. Iya. Oke, udah agak layu. Ini kenya hancur apa enggak sih nih dok? Maafin dok ya. Bapak-apa nanti kan makan bentuknya udah sama ya. Oke ini udah matang sih. Ini udah mulai agak layu tapi enggak terlalu lembek gitu ya. Oke, nah ini kemudian ada mau ditambahin apa gitu dok terakhir apa? Udah cukup? Udah, udah cukup ya. Tinggal ditambahkan dengan bumbu cinta. Bumbu cinta dan nasinya ya. Apalagi dimakan pakai nasi sirataki ya dok ya. Makin sehat lagi ya. Oke, ini sehat. Oke, ya. Nah dok, kan tadi tomat sama cabainya udah kita masukin ke sini semua ya. Sudah, betul. Di dalam bumbunya tadi nah ini agak hancur dikit gak apa-apa ya dok ya. Dok, boleh gak? Misalnya nih ada yang suka podes kan. Jadi ditambahin lagi cabai potong diatasnya. Kemudian tambah tomat buat garnis dok. Boleh. Buat pemanis gitu. Boleh ya? Boleh, boleh. Asalkan tidak punya asam lambung berlebih, gak masalah. Betul. Karena kan tadi tomat kalau sudah dimasak ini kan dapatnya lycopene. Ini antioksidan. Tapi kalau yang tadi untuk garnis itu dapatnya vitamin C. Jadi makin double manfaat. Boleh. Asal lambung kita aman ya. Jadi gak apa-apa dok ya? Gak apa-apa, gak masalah. Iya. Wah. Wah ini satu menu tapi bisa buat satu keluarga ya. Dengan 50 ribu ternyata sebanyak ini jadinya. Betul. Ini pasti sehat ya dok ya. Pasti akan menjadi, bunda akan menjadi kesayangan suami. Karena orang yang mat luar. Ini ekor lele. Bunda pintar. Iya. Jadi ada protein dari ikan lele. Betul. Ada omega 3 di ikan lele. Ada protein dari tempe juga. Betul. Ada antioksidan dari bahan-bahan rempah tadi. Jadi dengan modal 50 ribu dan gak nyampe ya. Gak nyampe. Kita bisa mendapatkan semua zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita pemirsa. Wah. Dengan 50 ribu. Nah ini dia nih. Ini lele, apa dok namanya? Lele tempe. Lele terong kemangi. Lele terong kemangi untuk makan keluarga. Iya. Wah. Oke dok. Terima kasih. Terima kasih. Kita semen banget ya dokter Putri bisa masak juga ya. Masakannya enak pastinya. Benar. Dan ini jadi inspirasi buat aku masak nanti siang. 50 ribu aja lho. Kita bisa bikin satu porsi ini sekeluarga. Bisa sampai malam bahkan ini ya dokter. Betul. Nah tadi kan katanya kalau kita nambahin cabai boleh. Asalkan kita gak punya masalah lambung dok. Betul. Nah nanti kita akan membahas bagaimana pertolongan pertama kalau kita terkena serangan asam lambung. Nah sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.